Selamat menikmati 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 rekomendasi, nah ini kan sangat rekomendasi yang jelas, karena dasarnya ada tolak ukurnya jelas jadi ini sangat logis kalau menurut saya, dan ini sangat membantu yang awalnya kami harus mendata, mana yang kira-kira prioritas mana yang kira-kira harus dilaksanakan nah, tentunya terima kasih 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 setelah adanya SDGs Desa pemahaman saya itu ini akan sangat membantu tugas kita, Sekretaris Desa, tugas cari selaku Ketua RPJM, Ketua Tim RKP dalam menentukan arah tentunya ini juga harus kita kolaborasikan harus kita kolaborasikan dengan kepentingan politik karena kita tidak tidak mungkin untuk menghilangkan kepentingan politik karena disitu ada janji Kepala Desa yang harus dilaksanakan tinggal mungkin bagaimana kita mensinergikan antara apa yang menjadi janji politik seorang Kepala Desa ke dalam sebuah SDGs Desa nah itu pandangan kami terhadap SDGs terus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa sebetulnya mulai dari adanya Dana Desa Sampai dengan Tahun ini itu juga eh tanpa ada SDGs Desa kita juga sudah melaksanakan karena kalau kita lihat dari delapan belas goals ya dari delapan belas tujuan SDGs Desa mulai dari desa tanpa kemiskinan sampai dengan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif itu desa itu sudah melaksanakan contoh untuk eh desa tanpa kemiskinan di Karangluas Kidul di tempat saya bekerja karena kebetulan saya menjadi cari segdes di Desa Karangluas Kidul Kejamatan Karangwas di Kabupaten Banyumas kita mempunyai sebuah program yang berkelanjutan artinya program itu terus ada untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan pelaksanaan bedah rumah yang kita alokasikan melalui dana desa nah kita target satu tahun minimal ada empat rumah minimal karena kan kita sudah cukup karena kategori terakhir untuk desa kami itu desa Majundan nah ternyata dengan desa Mujud juga kita punya konsekuensi dana desanya jadi kecil berkurang ya ini cerita terkait dengan kemiskinan hingga ada sudah ada upaya sebetulnya sudah ada upaya dari desa untuk mengarah ke sana tinggal nanti diukur nah ini SDGs desa itu menjadi alat ukur sudah sejauh mana desa saya itu lepas dari kemiskinan betul-betul menjadi bebas tanpa kemiskinan kan seperti itu dan selanjutnya begitu juga di apa terkait dengan desa sehat dan sejatera sekarang luas kidul desa saya itu salah satu desa yang sudah mendapatkan apa itu sertifikat ODF ya jadi di desa saya itu hampir semua sudah mempunyai jamban sendiri jadi helikopter yang di atas kolam itu dikatakan sudah hampir tidak ada hampir tidak ada walaupun masih tetap satu dua tetap ada tapi hampir tidak ada nah kita juga mempunyai program yang berkelanjutan setiap tahun bagaimana dana desa kita alokasikan untuk pembangunan jambanisasi jamban untuk masyarakat miskin nah ini juga setiap tahun ada nah itu juga merupakan bentuk upaya dari desa supaya desa itu betul-betul menjadi desa yang sehat nah kembali SDGs akan menjadi barometer menjadi tolok ukur sudah sejauh mana ternyata desa saya dalam menciptakan sebuah desa yang sehat kan seperti itu jadi selama ini mungkin pemahaman teman-teman sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bu Agnes yang dari ITS yang dari ITS bahwa dalam pelaksanaan SDGs itu mestinya memang tidak serta-merta langsung bisa dilaksanakan supaya ada sinergisitas antara rencana yang rencana yang diinginkan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendes itu supaya betul-betul bisa terlaksana itu memang harus beberapa menurut kami harus ada beberapa tahapan karena yaitu tadi dari gambaran saya saja mulai dari awal saya tahu tentang SDGs bagaimana SDGs itu butuh waktu yang cukup lama untuk kalau kemarin bahasanya itu untuk menemu kenali diri begitu ya jadi menurut kami ada harus ada tahapan sosialisasi harus ada pemahaman dan ini pemahaman ini tidak hanya untuk seorang sekde seorang cari tapi harus menyeluruh mulai dari kepala desa selaku penentu kebijakan di tingkat desa terus para perangkat desa para lembaga desa masyarakat desa dan tidak kalah pentingnya juga dengan lembaga desa BPD itu juga sebagai karena BPD kan selaku apa itu pemimpin musawarah desa sehingga nanti dalam sebuah musawarah itu bisa jelas terukur dan terarah apa yang akan menjadi perencanaan pembangunan di masing-masing desa tentunya tetap menggunakan apa itu kearifan lokal karena disini tetap yang di junjung tinggi kan hasil musawarah desa kan seperti itu jadi tapi pemahaman ini tidak mudah karena menurut beberapa temen pegiat desa juga mungkin karena ketidaktahuan mereka terhadap apa itu SDGs mereka mengira apa yang saya sampaikan di awal mereka mengira bahwa SDGs desa itu adalah sebuah program titipan pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga ini akan membebani kembali menambah beban perangkat desa di dalam melaksanakan kegiatan apalagi dengan adanya sekarang apa aturan hukum yang selalu berubah beban tambah luar biasa tambah banyak apalagi ditambah dengan ada SDGs itu pemikiran mereka yang belum mengerti menurut kami jadi ada sebuah tahapan untuk memberikan sosialisasi terhadap temen-temen terhadap temen-temen perangkat desa perangkat kepala desa terus kalau kemarin di tahap nya Bu Agnes cukup cukup bagus ya mulai dari sosialisasi internalisasi membangun komitmen meningkatkan kapasitas SDM ada keprofesionalan dari pengelola dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi nah namun saya kira program SDGs ini tidak harus menunggu sampai semuanya paham menunggu sampai semuanya mengerti ini saya kira ini akan bisa sambil jalan pemahaman sambil berjalan tapi ini tetap jalan karena saya kira ini sangat sangat membantu kalau ini betul-betul dilaksanakan apa yang dari kemarin disampaikan oleh Gus Ivan dari Pemendes itu ini akan sangat membantu kami membantu Sekdes membantu cari membantu pemerintah desa di dalam membuat rangka pembangunan untuk setiap tahun dan mungkin malah nanti menjadi menjadi landasan dalam menentukan kegiatan-kegiatan di RPJM maupun di RKP saya kira seperti itu sementara mungkin dari teman-teman yang lain disini ada Mas Sugeng beliau juga cari dari Kaliori ada Mas Nano ada ada Bunina apa ya iya Bunina itu dari gedung ini juga Sekdes ini juga Sekdes cari juga nah mungkin dari teman-teman bisa menambahkan atau mungkin punya pandangan yang berbeda karena pandangan tidak harus sama ya sementara seperti itu Pak Pak dan Mas Sugeng mungkin Mas Sugeng kenapa kita meminta Mas Selamat Mas Sugeng mungkin yang kemudian kita pengen dengar pendapatnya karena kan dari beberapa sarapan SDGs ini selalu mengikuti jadi kita pengen dengar pandangan teman-teman yang selalu mengikuti paling tidak supaya ini memberikan pencerahan kepada yang lain dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan apa memberikan ruang kepada teman-teman yang lain Insya Allah ada juga nanti dari hari Jumat kalau tidak salah nanti ada jadwal dari Perbekel jadi Kepala Desa di Bali nanti pandangannya apa mungkin apa yang sudah dikerjakan terkait dengan SDGs berapa dan seterusnya tapi untuk kali ini kita ingin mendengar pandangan tentang SDGs seperti apa untuk Desa setidaknya kita dengar dari Sekretaris Desa atau cari istilah di Jawa karena memang cari ini kan juru tulis dan kemudian menjadi orang yang paling paham secara administratif di tingkat desa karena kalau bicara struktural jabatan itu pejabat tertinggi ya cari perangkat desa apa paling tinggi cari jabatannya mau masukkan bisa memberikan pandangannya baik terima kasih dan kocok selamat pagi semuanya kerabat desa semuanya saya saya dari salah ini dari 300 dari Kecamatan Kalibago ikuti ikuti apa yang sudah disambil sampai dengan 18 hari kemarin kita walaupun ada hari yang setidaknya saya bisa menghidami sedikit untuk dirasa sangat penting bagi kami untuk SDGs Desa ini kedepannya karena kalau melihat halo 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 masukan suaranya putus mas gimana pak saya terdengar suaranya putus-putus diulangin lagi wah sinyal ini kayaknya halo sudah bisa terdengar ya ya videonya di off-in aja gak apa-apa supaya dapat audionya halo oke sepertinya ada masalah koneksi kita dengan masukan yang saya tangkap dari mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan Mbak Nina atau Mas Nano ada yang ingin ditambahkan sudah bisa terdengar ya halo halo ya ya baik keterkaitan dengan adanya SDGs Desa yang ada bahwa bagi kita itu sangatlah penting khususnya untuk administrasi pemerintahan karena kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Gus Ivan dari SDG 1 sampai dengan 18 itu banyak sekali hal-hal yang bisa membantu kami dalam pengisian monografi desa nah kita akan sangat terbantu sekali dalam pengisian monografi desa misalnya tentang adanya data kemiskinan desa terus data yang desa yang sejahtera itu yang mengambil data-datanya nanti adalah dari RT-RT yang kemarin konsepnya itu sudah akan dibuatkan oleh oleh Pemendes gitu dalam hal ini Agus Ivan kemarin sudah menyampaikan nanti ada suatu apa ya barometernya atau suatu atuan bagaimana cara nanti agar bisa mengisi SDG desa itu sehingga dari hal-hal tersebut kita akan dapat lebih mudah untuk membuat monografi yang ada di desa kita akan tahu luas lahan di desa dengan benar kita akan tahu dimana wilayah RT yang banyak kemiskinan yang banyak apa ada penyakit dan sebagainya nah dari situ kita akan bisa untuk lebih membuat administrasi yang lebih baik dan lebih tertib tentunya seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Selama tadi bahwa untuk SDG desa ini sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh desa contohnya yang nomor 9 ini ada infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan saat ini dengan adanya dana desa yang disitu prioritasnya adalah untuk pengembangan pariwisata desa-desa sekarang ini sudah membuat inovasi tentang pariwisata desa yang tadinya tidak ada tempat wisata hampir semua desa di Kabupaten Banyuma sekarang sudah menumbuhkan tempat pariwisata bukan hanya inovasi yang berbentuk pariwisata saja inovasi-inovasi tentang produk unggulan yang ada di desa itu juga sudah bermunculan begitu ini salah satu bentuk SDCCC yang sudah diterapkan bahkan di tempat kami di kecamatan kami itu ada salah satu yang dulunya singkong itu seolah-olah tidak dihiraukan sekarang itu sudah sudah tunggu makanan-makanan yang terbuat dari singkong sampai opak saja itu sudah bisa dikirim sampai ke luar Jawa begitu ini salah satu apa ya inovasi yang timbul atau yang tumbuh di desa dengan adanya bantuan yang dari dana desa itu mungkin itu sebagai tambahan kami dan kocok sekiranya itu mudah-mudahan ini untuk SDCCC kami segera menerima apa panduan-panduannya ataupun yang penjelasan dari Pak Gus Ivan itu karena kita tidak sempat mencatat semuanya gitu mudah-mudahan nanti file atau seperti apa bisa dikirim sehingga kami bisa print out begitu dan kocok terima kasih terima kasih Mas Sugeng Mas Nano ada yang mau ditambahkan ya ini nggak apa saya belum melihat apa bergabung di zoom-nya tapi semoga sudah mengikuti di apa channel youtube kita jadi sudah kebayang juga tentang SDGs Desa atau mungkin ada sesuatu yang lain yang Mas Nano ingin apa berikan pandangan tentang SDGs Desa moga Pak Sekdes Pak Cari Mbah Cari ya terima kasih pertama kenalkan saya dari Batu Radin Pak ya ya kita pernah ketemu juga dengan Pak Surya di Batu Radin juga waktu di apa itu depan gerbang kemendegri dulu ya 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 pada pada dasarnya SDGs itu memang membantu sekali dengan untuk desa-desa jadi cuman masih perlu disosialisasikan lagi karena pemahaman di desa-desa itu kan SDM-nya masih beda dalam arti penerapan SDGs kalau diterapkan secara administrasi bagus sekali namun aplikasi yang disampaikan ataupun mungkin yang kita terima itu kan kalau sosialisasinya kurang itu masih kurang paham dalam pengisiannya ya pada saat kita mengisi IDM saja dulu itu kan ada yang apa itu blanko IDM untuk status desa apa maju mandiri dan sebagainya itu kearah itu saja pengisiannya kan dengan kita sejujur-jujurnya kemudian nanti ada penilaian yang bisa dicapai dari nilai IDM itu sendiri nah SDGs itu kita jadi teringat cuman MDGs dulu kalau pada masa-masa tahun 2008 atau 2009-an itu kan sudah dikenalkan itu dengan adanya kemendes yang baru ini kita sebagai masyarakat desa ataupun dari perangkat desa itu sangat terbantu sangat terbantu nah dari beberapa hal yang disampaikan tadi maupun dari beberapa YouTube yang pernah saya lihat apalagi dari Pak Silyokotso itu kan sudah dari dulu apa bergerak untuk desa saya tahu jaman warta desa saya masih itu adiketnya Pak itu jadi harapan kami dari kemendes itu bisa menjembatani karena sementara ini kan di desa ada beberapa apa ini departemen yang harus dilaksanakan jadi kadang-kadang dasar hukum ataupun aturan-aturan dari kemendes seperti ini kemudian dari seperti ini ini ada lagi dari Dinsos Permades itu dari beberapa dinas-dinas itu sendiri yang kadang intinya sama tapi belangkonya beda ini kenapa tidak disinkronkan saja sehingga misalkan di dalam pengisian maupun kadang-kadang hanya selisih dua kolom saja itu harus berbeda apa caranya ilmunya saya kok harus dua kolom tambah dua kolom kadang-kadang contoh saja ini di kependudukan untuk yang di smart sekarang itu kan tidak ada kolom pekerjaan pengusin dilihat itu yang di data Dinduk Capil itu padahal kita sudah online tidak ada kolom pekerjaan sementara dari Kemendes kemarin itu tidak ada permintaan ini kalau data kemiskinan harus ada pekerjaan terkaitannya dengan PLT dan PLT dan dana desa itu kan terkaitannya dengan data PLT dana desa saja hanya beda satu kolom kurang kurang pekerjaan itu dipermasalahkan padahal apa gunanya data induk sementara data induknya saja kurang lengkap kolomnya nah ini kan berpengaruh lah monggo maksud saya antar departemen itu sekalian waktulah mensinkronkan data-data yang diperlukan sehingga desa di dalam memberikan data yang diminta oleh atas itu tidak sebentar-bentar ganti kolom sebentar-bentar hanya selisih selisih beda kolomnya maksudnya itu bermasalah padahal desa-desa itu ya kalau yang sudah semuanya internetnya on enggak bermasalah kalau di Alhamdulillah di Banyumas hampir semua desa itu sudah punya wifi sudah punya pakai internet ya tidak begitu bermasalah tapi ada teman dari luar kepempatan pernah ketemu di Batu Raden itu menyampaikan keluhan lho itu di tempat jenangan kalau di sini enggak ini perbedaan seperti itu akan berpengaruh terhadap pengisian pengisian pelangkau yang diminta jadi mungkin Gui Sifan bisa menyampaikan itu dan juga Pak Surya menjembatani itu masjid kami dengan adanya program mengenai edesis kan program jadi semua program bagus Pak dengan pelaksanaan yang dibawa itu kadang-kadang bagaimana menerimanya itu menerima dan mencerna sehingga di dalam kita memberikan data maupun mengkoleksi koleksi karena dari dulu kan kita sudah ada jamannya apa ada GDM kemudian ada BKM nah semuanya itu proses pemetaan swadaya dan sebagainya nah itu sangat membantu di dalam kita mengisi data termasuk pengisian data SDGs maupun yang yang gambaran saya itu hampir sama dengan IDM ya jadi yang Indeks Desa Maju itu kan hampir sama nah isian-isian itu maksud saya itu sangat membantu di dalam kita membuat program yang seperti Pak Selamat Mubarak sampaikan membuat RPJM DES dan sebagainya kita RKP itu kan satu alur alur ataupun siklus yang harus dilaksanakan oleh desa dan itu sudah sudah apa mengakarlah di desa itu sudah mengakarlah dan sangat terbantu program-program yang dari Kemendes bahwa ini loh yang perlu dilaksanakan ini sangat menuntun menuntun kami dalam memajukan desa ya saya kira itu Pak jadi masukannya sedikit saja tentang penyinkronan data jadi harapan kami penyinkronan data kemudian kriteria yang yang diminta itu harapannya ya minimal agak mirip lah gitu loh terima kasih Pak oke makasih Pak jadi yang coba saya rangkum adalah tentang SDG desa kemudian ada SID ya salah satu apa alat ukurnya untuk kemudian membuat data-data dan ini menurut teman-teman cari atau teman-teman sektes ini sangat membantu karena memang apa agenda agendanya adalah kemudian adanya kebijakan berbasis data jadi kebijakan berbasis data bukan hanya berbasis pada kepentingan apa politik kepala desa yang mungkin akan akan bisa apa akan bisa dikontrol kalau memang berbasis data kemudian catatan kritisnya menurut saya adalah tentang bagaimana mensosialisasikan ini kepada kepala desa kepada apa teman-teman pelangkat desa sektes dan pelangkatnya kemudian juga teman-teman BPD kenapa BPD menjadi penting karena ketika BPD memahami ini maka proses musawarah desa demokratisasi desa yang kemudian yang punya hak untuk mengadakan musawarah desa itu BPD BPD memahami tentang konsepsi dan tentang SDGs desa kita akan mendengarkan nanti apa penjelasan atau respon dari dan juga nanti dari jangan kemana-mana kita akan kita akan ikuti yang satu ini kemudian akan mendengarkan penjelasan dari Gusifan dan Prof. Yayan tetap di sarapan SDGs desa kembali di sarapan SDGs desa jadi sebelum ke Gusifan ada catatan lagi ini tentang data jadi satu data ini menjadi penting mungkin di SDN nanti di sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kemendes semoga apa terintegrasi dengan kementerian lain sehingga kebutuhan-kebutuhan datanya mungkin sudah ada di aplikasi itu dan bisa didownload sesuai dengan kebutuhan oh kebutuhan saya pengen download data-data ini karena untuk kebutuhan apa sesuatu di supra desa dan seterusnya itu mungkin bagian yang perlu menjadi pencermatan dari kementerian desa kemudian kerabat desa supaya kami ingin memudahkan karena tadi salah satu keluhan dalam tanda petik adalah bagaimana sosialisasi kami perlu sampaikan bahwa di channel youtube kami siapkan channel khusus SDGs jadi kalau di youtube tinggal ketik aja SDGs Desa nanti ada logo SDGs Desa seperti yang di sini ini itu channel yang kita siapkan yang isinya semua tentang SDGs Desa jadi bisa menyaksikan disitu untuk mendapatkan informasi tentang SDGs Desa dan jangan lupa di subscribe supaya ketika ada update tentang SDGs Desa akan mendapatkan informasinya supaya nanti langsung tuntas saya juga perlu menyapa teman-teman yang sudah bergabung di channel youtube kita Kang Pepen terima kasih ini dari BPD Dwi Raneng selamat pagi perangkat desa ini kalau gak salah Mbak Eti peneliti terima kasih sudah bergabung Mas Madong ini yang dari Bali Dinas apa DPMD oke memberikan semangat untuk bagaimana teman-teman di desa terutama perangkat desa sebagai ujung tomba untuk membangun komitmen bersama menuju desa yang maju mandiri sejatera oke terima kasih demokratis tentunya Mas Taufik Hidayat SDGs penekanan kepada desa agar keluar dari permasalahan tapi desa sendiri masih belum menemukan formula lebih baik dengan bahasa daya ungkit ini bagian yang mungkin akan kita apa bagian yang menjadi menarik untuk kemudian bicara di SDGs ke-18 tentang bagaimana kelembagaan desa yang dinamis kemudian Verson oh terima kasih dari Flores Timur Nusa Tenggara Timur Mbak Parti ini yang selalu setia mengikuti terima kasih Mbak Parti Mbak Lura Parti dari Geni Langit oke Kusifan silahkan beberapa masukan beberapa informasi ini bagian dari bagaimana menyempurnakan apa yang sudah ada monggo Kusifan terima kasih Kus Kocoh Kerabat Desa sekalian Pak Selamat Pak Sugeng Bapak Ibu Carek Ibu Nina Pak Iatno Pak Nano kemudian Prof Yoyon ya banyak sekali ini kemudian Mas Madong jadi saya kira terima kasih terima kasih kepada para cari ini jadi kalau di masa lalu itu asumsinya kalau kita menerima sesuatu itu menerima informasi itu pasif ya tapi sekarang kita sudah tahu sebetulnya sejak tahun 80-an itu bahkan untuk menafsir atau menerima informasi itu harus aktif gitu jadi apa namanya kalau istilahnya Gus Menteri asalnya itu sudah melakukan usaha lebih dulu ya karena kalau yang nggak mau yang nggak menerima informasi tentu saja nggak ada usaha sebelumnya jadi apapun penafsirannya itu adalah hasil usaha dan menghubungkan antara pengalaman hidup selama ini dengan informasi yang baru itu saya kira itu yang yang menarik dan tadi proses yang disampaikan oleh Mas Selamat itu tentang bagaimana informasi itu diterima dengan refleksi yang kemudian berbeda itu itu yang dimaksud dengan Bu Agnes kemarin gitu jadi artinya kami jadi bisa mengetahui juga pada awalnya apa saja kalau istilahnya Mas Ari beberapa minggu yang lalu apa saja argumen gitu dari perangkat desa dan kepala desa di awal sehingga untuk menyampaikan informasi itu bisa lebih tepat lagi yang tadi disampaikan bahwa ini agensi asing karena menggunakan tapi ini asingnya PBB yang sebetulnya sebagian besar usulan Indonesia sendiri juga tadinya tapi itu apa namanya sangat membantu untuk kemudian melakukan kegiatan lebih lanjut kemudian apa kegunaan kegunaan ya tafsir-tafsir tentang SDG desa tadi bahwa sebetulnya desa sudah melakukan itu memang tafsir pertama itu dan itu benar itu saya kira bahwa ini adalah persoalan bagaimana mencatat kalau istilah istilah kami mencatat karena kalau menilai itu bagi sebagian perangkat itu seakan-akan menilai ini kan urusan desa sendiri seperti yang sampaikan Pak Cari selamat dari awal itu sangat sensitif sangat sensi jadi seperti itu jadi ini sebetulnya mencatat menambah membuatkan catatan dan kemudian dan menunjukkan kepada desa sendiri ya itu apa yang terjadi di desa itu jadi toh akhirnya ditampilkan oleh Pak Cari selamat keputusan ada di desa sendiri dengan berbagai risikonya tentu saja dengan berbagai risikonya dan tadi Mas Sugeng juga menyampaikan bahwa yang paling penting itu justru di aspek rekomendasi saya kira itu yang menarik dan berarti harus dilakukan plus tadi memang ada beberapa cara untuk menyatukan data saat ini misalnya yang dilakukan itu sampai ada peraturan presiden tentang satu data itu satu data itu artinya dikumpulkan di Bapernas jadi modelnya jadi datanya boleh beda-beda dikumpulkan di Bapernas apa yang membuat data berbeda sebetulnya itu adalah kalau istilah teknisnya definisi operasional itu yang membuat berbeda itu apa namanya definisi dari data itu misalnya yang dimaksud dengan orang miskin itu yang nanti akan membuat berbeda kalau kalau Kementerian Desa kan orang miskin terserah kepada Musawarah Desa Kementerian lain mengatakan orang miskin itu harus menggunakan sekian kriteria gitu jadi itu yang membuat berbeda makanya yang kami lakukan itu sangat teknis ya itu kami mengumpulkan semua questionnaire yang pernah masuk ke desa mengumpulkan semua disampaikan juga oleh Pak Narno tadi bahwa ada kolom yang cuma beda satu ada kolom yang beda dua seperti itu dan itu memang benar terjadi sejak dulu jadi secara teknis yang kami lakukan adalah mengumpulkan semua questionnaire tentang desa ada yang mengatakan wah nanti kan jadi banyak yaitu kalau kita enggak mempelajari questionnairenya kalau kita pelajari semua questionnaire tentang desa ketika disatukan ternyata juga tidak banyak jadi yang sinyalemen jarek Narno tadi memang benar cuma beda-beda dikit sebetulnya gitu jadi instrumen SDGs desa itu adalah instrumen questionnaire yang paling lengkap sampai saat ini tentang desa itu dan artinya apa yang tadi disampaikan oleh Gus Kocok supaya bisa didownload sesuai kebutuhan dan downloadnya yang mudah oleh desa bisa didownload dalam bentuk Excel gitu jangan sampai didownload yang sulit-sulit gitu itu didownload sesuai dengan kolom atau sesuai data yang dibutuhkan itu dan itu hampir pasti ada kecuali nanti tiba-tiba ada yang ada pihak yang punya questionnaire yang benar-benar baru itu baru kita mungkin akan berbeda gitu makanya ini satu kali input dipakai untuk semua jadi apa namanya seperti tadi disampaikan ini ibaratnya dari Pak Narno ini sebetulnya sama dengan IDM ya cuman dari awal kita sama-sama ketahui IDM itu data level desa ya dan sejauh sejauh sekarang itu data ada di 2020 data yang paling bagus di IDM itu memang data pengukur indeks desa membangun ya itu yang betul-betul dilihat padahal disitu ada banyak data lain itu semula adalah kumpulan personer pada level desa juga tapi tidak level RT dan level keluarga itu dulu dikumpulkan dari koesional level desa sehingga mau menghitung IDM mau menghitung IPD mau menghitung indeks kesulitan geografis pokoknya semua hitungan-hitungan level desa sebetulnya bisa pakai data itu hanya kemarin yang dikeluarkan memang hanya IDM tapi sebetulnya di pusat sendiri di KMNDS itu itu kita menghitung IPD dari data itu kita juga menghitung indeks kesulitan geografis dari data itu karena selama ini penghitungannya level desa kalau di SDC desa itu penghitungannya sampai ke level individu sudah belajar juga dari Pak Yudan yang kita sudah sama-sama ketahui isinya makanya kita tahu bahwa ini akan lebih ya tentu saja akan lebih lengkap dari admin karena memang sambil menggabung data-data sensus penduduk dan sebagainya yang selama ini ada jadi harapannya tadi yang disampaikan kepada pernah disampaikan oleh Mas Sugeng itu yang paling utama kocok kerabat desa sekalian yang penting data itu kemudian dipakai untuk apa jadi bukan sekedar data dipakai untuk indeks-indekan karena kalau Gus Menteri Guyon ini kementerian indeks karena setiap setiap apa unit kerja eselon satu itu punya indeks sendiri ada indeks transmigrasi indeks daerah tertinggal masing-masing punya nanti semua di kementerian juga disatukan itu tidak lagi ada indeks-indeks macam-macam tapi hanya satu jenis indeks dan ini dan tidak ada gunanya indeks juga tetap gunanya itu adalah rekomendasi dan rekomendasinya itu sudah sesuai yang disampaikan Gus Menteri mikro mikro itu artinya ya harus sampai merujuk ke orang gitu jangan sampai apa namanya seperti tadi disebutkan program kemiskinan programnya itu rata-rata satu orang miskin dapat 400 juta tapi realnya yang diterima orang miskin kan cuma beberapa juta saja setahun gitu jadi tidak itu tadi juga sama yang disampaikan oleh Mas oleh Cari Selamet itu ada baiknya memang mencermati bagaimana pembentuk indeks karena itu istilahnya the devil is on the detail gitu ya setannya itu ada di situ gitu jadi bukan karena mandiri kemudian dana desanya berkurang ya itu bukan karena mandirinya Pak ya dan saya berkurang itu pasti karena orang miskinnya berkurang gitu jadi karena komponen terbesar dan itu adalah pembaginya itu keluarga miskin jadi kalau kalau di desa itu keluar itu tidak hanya di Jawa itu tapi di luar Jawa di NTT kalau kalau keluarga miskinnya itu menurut DTKS menurut Kemenso sedikit ya dan desanya sedikit dan ini sudah terbukti juga ini setiap kali ada perbaikan ya ada kemungkinan untuk apa melakukan integrasi kebutuhan data dari kementerian lain untuk kemudian apa diakomodir dalam sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kemendes ya benar benar jadi yang kita sudah mempelajari plus minusnya membuat indeks itu bukan untuk membuat desa menjadi rugi gitu ya nah selama ini kalau ada indeks itu kan kritiknya setiap kali ada indeks baru kok saya makin turun gitu ya makanya kita sudah pelajari memang ada yang suka membuat dengan cara begitu tapi Kemendes sudah mengambil posisi jadi kita tidak akan merugikan desa yang memang sudah nyata-nyata membangun gitu oke oke Gus terima kasih banyak ini insightnya terima kasih ini kita apa closingnya ini dari apa dari begawahnya ini Prof Yaya mendengar carik-carik berbicara kemudian apa mendengar pemerintah tertinggi jika apa berbicara ini Prof Yaya melihat seperti apa ini Prof ada fenomena apa ini SDGs desa harus bagaimana supaya benar-benar running well ke depan dan memang benar-benar mampu menjadi alat mempercepat proses kemandirian desa-desa di Indonesia silahkan Prof ya makasih saya meneruskan Gus Ipan tadi dan beberapa yang sudah dijelaskan terlebih dahulu dalam episode 1 sampai dengan 18 itu yang pertama bahwa SDGs desa itu satu konsep bagaimana membangun berkelanjutan di berbagai level ya internasional nasional regional dan terbawah itu desa nah Kemendesa itu ya akan menerapkan SDGs desa itu untuk berbagai macam kepentingan ya satu melihat data yang ada di desa oleh karena itu perlu pengukuran ya bagaimana melihat data di desa itu itu sudah dilakukan oleh Kemendesa ya mulai dari menata konsepnya indikator-indikatornya cara-cara pengukurannya uji cobanya dan terakhir itu hasilnya nanti disajikan jadi memang sudah sampai ke situ nah kita ini kan hidup tidak hanya di satu kementerian banyak kementerian dan punya kewenangan punya tugas kewajiban kalaupun kemudian ada yang melakukan hal yang sama terutama BPS untuk data itu itu sesuatu yang terjadi sangat wajar saja ya tentu perlu koordinasi nah koordinasi itu di Indonesia itu agak sangat sulit ya orang mengatakan karena ego sektoral itu ya tapi yang dilakukan Kemendesa itu sebetulnya satu dilihat dari manajemen program jadi saya melihatnya dari manajemen program satu untuk perencanaan itu perlu data tidak bisa tidak ya jangan merencanakan itu di atas meja tapi harus berbasis data maka hasil-hasil yang dikumpulkan oleh Gus Ipan dan teman-teman di kemanjiran itu ya itu kan akan memunculkan gambaran ya desa itu punya problem apa desa itu punya kekuatan apa ya dan dari situ kemudian desa itu harus merencanakan ya berbasis data tadi itu nah disini tentu harus ada keyakinan bahwa data itu adalah data yang benar gitu karena dipakai untuk merencanakan program nah setelah di tingkat desa merencanakan program implementasinya itu berada di desa sendiri ya mungkin kementerian hanya memfasilitasi mengarahkan memotivasi dan lain-lain sebagainya jadi kembali implementasi itu ada di desa nah kalau saya mengatakan ada di desa itu yang datang ke desa itu banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Mas Narno itu kan banyak sekali yang datang ke desa itu membawa macam-macam lah termasuk membawa kusioner dan sebagainya nah yang diharapkan oleh kementerian itu kalau bicara soal desa maka gunakan data desa bukan data desa ya data yang disiapkan oleh kementerian desa supaya menjadi satu ya mengapa ditatankan begitu karena Bapak-Ibu Bapak sekali kalau melihat konsep SDGs desa berkali-kali saya katakan semua kehidupan manusia di desa itu ya ada 17-18 itu aspeknya kalau dicari dilihat dalam praktik kehidupan itu ya klasifikasinya ada di 17 atau ada di 18 itu semua ada di selengkap situ semua lengkap nah kalau soal pengukuran tadi Bu Sipan mengatakan ya tergantung konsep yang dipakainya tergantung cara pengukuran yang digunakannya ya tergantung persepsi penafsiran dan lain-lain sebagainya tapi ini satu cara yang saya lihat dari awal Gus Sipan itu konsepnya sudah dikaji betul indikator-indikatornya cara-cara pengukurannya uji cobanya ya dan nanti akan kelihatan yang terakhir itu tampilan datanya belum selesai ya Gus Sipan ya ya nanti tampilan datanya itu yang kita lihat nah Bapak-Bapak dari desa ya Pak Sekretaris desa ini nanti hasilnya Gus Sipan itu bisa dipalidasi di desanya masing-masing kan tentu ada repalidasi oh ternyata begini begini yang kemungkinannya Bapak-Bapak bisa kaget ya apa kagetnya karena sudah terbiasa melihat kondisi sehari-hari terus muncul rekaman data yang instrumennya Gus Sipan itu bisa jadi luku ada yang ada yang bermasalah ada yang begini ada yang begitu dan sebagainya jadi ini bisa digunakan konsep bandingan termasuk indeks-indeks yang lain itu itu saya kira Gus Sipan melihatnya termasuk jika nanti yang terakhir itu untuk evaluasi evaluasi keberhasilannya evaluasi implementasinya evaluasi-evaluasi yang lain itu ya apakah desa itu kemudian menjadi mandiri atau menjadi sejahtera ya dilihat perkembangannya dari data-data yang Gus Sipan lakukan itu dan tentu Gus Sipan saya kira tidak hanya sekali itu yang memotretnya itu ya ya mungkin dalam waktu dua tahun sekali apa tiga tahun sekali gitu ya apa empat tahun sekali kalau untuk tahunan Prof ya tahunan kalau tahunan lebih bagus lagi jadi ada updating data yang tahunan gitu ya dari konteks siklus ya merencanakan melaksanakan monitoring evaluasi dan sebagainya dan sebagainya jadi memang terus ya itu catatan saya cuma masalah data catatan satu lagi catatan data di Indonesia itu kalau saya ya tergantung yang isinya kalau yang isinya itu benar ya tapi kalau yang isinya itu ya nah oleh kerana itu tadi Gus Sipan sudah mengantisipasi itu ya ada cross-check validasi cara dan sebagainya itu Pak Kojo ya terima kasih ini Bapak Sekretaris Desa ini luar biasa sekali ya karena hariannya itu ada di Bapak-Bapak itu sebetulnya ya ya pekerjaannya itu disitu juru catatnya ada di cari kalau dulu kan juru tulis kalau dulu ya makanya spesial kita mengundang teman-teman cari ini bagus sekali saya kira gitu oke terima kasih Prof Yayan ya terima kasih Mas Selamat Mas Sugeng Mas Nala Mas Nina Mas Yakno jadi luar biasa kita mendengarkan langsung dari juru tulisnya di desa dan SDG Desa memang sangat berharap ini menjadi bagian dari apa membantu teman-teman apa kepala desa perangkat desa dan juga BPD dalam rangka proses perencanaan pembangunan di desa tidak terasa ini sudah sampai di ujung bahkan agak lewat jangan lupa kerabat desa untuk tidak apa ketinggalan informasi tentang SDG Desa di kolom deskripsi channel youtube kita ada link untuk masuk ke channel khusus SDG Desa jadi setiap ada update seputar SDG Desa dalam program-program yang dikembangkan TV Desa akan ada di channel tersendiri kenapa kami menyiapkan channel tersendiri supaya kerabat desa tidak kesulitan mencari dari ribuan apa video yang ada di TV Desa oleh karenanya secara khusus channel SDG Desa disiapkan oleh tim untuk membantu kerabat desa lebih mengenal SDG Desa karena ini sesuatu yang sangat luar biasa salam berdiri sebaris terima kasih sudah bergabung salam bahagia kerabat desa Indonesia kita akan selalu bertemu Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi terima kasih apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan yang menjaga dan murahkan lingkungan desa yang tetap kestari desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDG Desa bergabung dengan semua warga melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapati pemajaran butuh kekuinan yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasarnya akan bertahan kita tidak boleh sebab masih banyak jangkangan yang menghadapi pengangguran pemuda desa pengangguran pemuda desa harus diatasi penurunan kemiskinan desa harus lebih 4 lagi pembakaran hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan melupis kuntur Paris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik selamat menikmati 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 selamat menikmati